Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengacungkan senjata saat periksa pasukannya pada Rabu 6 Maret 2024. Hal tersebut dilakukan Kim saat menyaksikan latihan militer di Pangkalan Operasional Utama Korea Utara. Menurut media Korut, Kim mendesak militernya untuk mengintensifkan latihan perang yang sebenarnya. Pada saat mengunjungi latihan militer di Pangkalan Operasional Utama Korut, Kim terlihat mengenakan jaket kulit hitam dan terlihat berbincang dengan barisan tentara bersenjata. Kim juga terlihat mengawasi latihan penembakan dan memeriksa persenjataan di sana. Kim juga mendapatkan tepuk tangan dari tentaranya yang menjanjikan kesetiaan mereka kepadanya dalam perjuangan suci demi keamanan negara. Selama kunjungannya tersebut, Kim menyatakan kepada tentaranya untuk terus mengintensifkan latihan perang yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur mereka demi kesiapan perang. Kunjungan Kim ke Pangkalan Militernya tersebut bersama dengan latihan militer yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Latihan tersebut mencakup latihan lapangan, latihan intersepsi rudal, dan beberapa penembakan langsung. Namun Korea Utara menyebut latihan tersebut cukup sembarangan dan memperingatkan bahwa mereka akan membayar harga yang mahal atas semua ini. Korea Utara memang sudah sejak lama mengutuk latihan militer gabungan AS dan Korea Selatan. Kim menyebut latihan tersebut sebagai latihan invasi yang menyebabkan gejolak di kawasan. Saat AS dan Korea Selatan melakukan latihan militer beberapa waktu lalu, Koru juga merespon hal tersebut dengan melakukan uji coba senjatanya. Sementara itu, Korsel mengatakan bahwa militernya benar-benar siap untuk menghadapi provokasi dari Korea Utara. Sepanjang tahun ini, Korea Utara telah menyatakan Korea Selatan sebagai musuh utamanya. Bahkan Korea Utara juga telah membuang lembaga-lembaga yang berdedikasi pada reunifikasi kedua negara. Kim juga menegaskan bahwa Pyongyang tak akan ragu untuk menghancurkan Korea Selatan jika negaranya diserah. Terima kasih telah menonton!